Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, selamat pagi waktu Gaza Palestina Lagi-lagi bersama saya Muhammad Hussein dan Jinan Muslim Apa kabarnya semua di sana, di Indonesia, di mana pun berada Saya doakan semoga Allah Ta'ala senantiasa Melindungi, menjaga, dan memberkahi antum semua Hari ini kita akan membahas dua hal penting Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan kepada saya Baik secara langsung maupun melalui komentar, melalui DM dan sebagainya Apakah kalau Palestina merdeka, artinya kiamat akan terjadi? Apa yang terjadi? Tidak, karena hari-hari di Palestine tidak berkaitan dengan hari di kiamat Dan mungkin karena di Palestine akan menghidupkan kemungkinan Dan menghidupkan kemungkinan 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 Tapi saya berpikir bahwa di Palestine tidak akan mahal Ya, benar memang teman-teman Di antara ciri-ciri kiamat akan datang itu ketika misalnya umat Islam akan memaruhi orang-orang Yahudi Benar, namun, namun perlu difahami Kalau saya membaca pertanyaan-pertanyaan semacam ini Apakah setelah Palestina merdeka lalu akan terjadi kiamat? Ini datang dari kekhawatiran Jadi banyak di antara kita yang masih khawatir bahwa Aduh, saya belum siap nih untuk merasakan hari kiamat misalnya kan Waduh, gimana kalau parliamentary merdeka artinya waktu kita semakin sempit Keburu kiamat Ini juga harus ada yang dibenahi cara berpikir seperti ini Karena, teman-teman, siapapun yang mengaku Beriman, berislam, muslim itu gak akan pernah merasakan yang namanya hari kiamat Sekali lagi ya Tidak ada umat Islam yang akan merasakan hari kiamat Hari kiamat itu hanya akan terjadi ketika seluruh umat Islam Orang-orang mu'min sudah habis meninggal Meninggal Allah cabut ruhnya bersama sebuah angin Al-Rih At-Toyibah Angin yang baik yang akan menelusuri seluruh dunia Dan mencabut nyawa-nyawa orang beriman Dan hari kiamat itu hanya akan diisi Hanya akan terjadi ketika dunia bumi ini Hanya dipenuhi oleh orang-orang yang tidak beriman Orang-orang yang jahat, orang-orang yang kotor Orang-orang yang jauh tidak menggemal agama sama sekali Jadi jangan ada kefikiran bahwa Kiamat akan terjadi beberapa tahun setelah Olesina Merdeka Ini yang harus diluruskan Tapi teman-teman Tidak usah terlalu khawatir tentang kiamat ini Yang paling kita khawatirkan adalah bagaimana persiapan kita Kapanpun kita dicabut nyawanya Apakah hari ini, besok, atau lusa, atau sebagainya Itu yang pentingnya untuk dipersiapkan Itu yang pertama Saya tidak akan panjang lebar membahas masalah itu Sudah ada ahlinya, sudah ada bidangnya Tapi intinya itu yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat Oke sekarang hal yang kedua Insya Allah mulai hari ini Kita akan mengadakan konten-konten jenis baru Yaitu belajar bahasa Arab Untuk kalian semua disana Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan Diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nabi Tercinta Yang paling kita nantikan syafatnya Beliau dan para sahabat-sahabatnya Keluarganya, kerabatnya Bicara bahasa Arab Jadi kalau kita Salah satu bentuk kecintaan kita Kepada beliau Adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab Dan menggunakan bahasa yang beliau gunakan Yang ketiga Nah, kita bisa berkenalan lebih luas Dengan kebudayaan, adat istihadat Orang-orang Arab Yang mana pengguna bahasa Arab ini tidak sedikit Ada 25 negara-negara di dunia Yaitu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utamanya Itu luar biasa Bahasa yang sekali Selanjutnya Kenapa kita harus belajar bahasa Arab Jadi teman-teman Kalau Antum bisa bahasa Arab Jadi antum bisa lebih memahami Islam Dengan lebih sempurna Karena Referensi agama Islam Itu Bahasa Arab Hadis-hadis Kemudian Kitab-kitab fiqh Usuluddin itu bahasa Arab Tapi kita disini Kita akan lebih fokusnya Ke bahasa Muhadasa Ihna Asafin rakiz Fit'alim hadha Al-Muhadasa Karena bahasa Arab itu ada bahasa Arab tulisan Bahasa Arab Percakapan Dan kita akan Mulai dari bahasa Percakapan Dan Nukta akhira Ini salah satu yang terpenting Dalam bahasa Arab adalah Terutama untuk orang Indonesia Bahasa Arab itu Mudah Gampang dipelajari Gampang sekali Karena susunan kata-katanya itu Teman-teman Itu sama dengan bahasa Indonesia Langkah awal Kalau Antum mau bisa jago bahasa Arab Hilangkan Kalimat Sulit Susah Ribet Rumit Hilangkan Al-Kahwa Al-Kahwa Al-Sawda Al-Kahwa Al-Kahwa Kopi hitam Al-Kahwa Al-Sawda Kopi hitam Sama urutannya kan Al-Kahwa Kopi Al-Sawda Al-Hitam Kalau bahasa Inggris Misalnya Black Kofi Kebalik dia Blacknya dulu diawali Kofinya baru diakhirkan Kalau bahasa Arab Bahasa Indonesia Satu Satu Susunan Misalnya Contoh lainnya Saya cinta Kamu Sama urutannya Saya cinta Kamu Jadi nanti kita akan menemukan Banyak sekali Kemudahan Kemudahan Dan kesamaan Antara bahasa Arab Dan bahasa Indonesia Dalam Pelajaran-pelajaran kita Kedepannya Sekali lagi Bahasa Arab Sangat mudah Sekarang gini Banyak Keluhan Ya teman-teman Dimana pun berada Ketika belajar bahasa Bahasa apapun itu Itu masalah Masalah lingkungan Kita belajar Ikut daurah Ikut kursus Bahasa ini Bahasa itu Tapi Ketika tidak Ada di lingkungan Yang menggunakan bahasa itu Itu akan redup Akan hilang Maka dari itu Ada tekniknya Bisa disiasati Bagaimana? Sinaat al-bi'ah Aham Fadih lho Mahaya sinaat al-bi'ah Hmm Oke Jadi teman-teman Sebetulnya Yang Membedakan Yang memisahkan Antara Kesuksesan Dalam berbahasa Dengan Dengan Kegagalan itu Hanya Kepercayaan diri Kalau emang kalian itu Serius Mau bisa bahasa Kalian jangan malu Jangan sungkan Jangan takut dibuli Diketawain Kalau kalian masih punya Pola fikir itu Kalian mau ikut Kursus bertahun-tahun pun Akan sulit Maka dari itu Kita harus Mulai membangun Lingkungan kita Contoh bagaimana? Misalnya Selamat pagi Bahasa Arabnya apa? Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Selamat pagi Ya Penting Jangan kalian Hafalkan Vokabulari ini Kata-kata ini ya Karena Cara tercepat Belajar bahasa itu Bukan dihafal Tapi dipraktekan Kenapa? Kalau kalian hafal Akan lupa Tapi kalau kalian praktek Itu akan nempel Di otak Sekalipun kalian Tidak mau itu nempel Praktekan Contoh Tadi dibilang Sabahul khair Selamat pagi Kalian pagi-pagi Sebelum beraktifitas Pakai dulu itu Ke Teman Ke ayah Ke ibu Ke adik Ke kakak Bilang aja Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Sabahul khair Kak Sabahul khair Dipakai aja Jangan malu Palingan mereka akan nanya Apa sih artinya? Kalian jelasin Artinya selamat pagi Jadi dengan demikian Kalian satu Praktek Dua Kalian juga Membangun lingkungan Berbahasa Arab itu Dan tiga Kalian juga memberikan manfaat Dengan mengajarkan Orang-orang sekitar Sabahul khair Ke menurut Sabahul khair Sabahul khair Sabahul nur Sabahul nur Jadi kalau misalnya nanti Ada yang Kalian bilang Sabahul khair Ntar kalian ajarkan yang lain Jawabannya adalah Sabahul nur Ini salah satu contoh Contoh bagaimana Kita membangun lingkungan kita Dengan demikian Kalian mau bisa bahasa Inggris Tidak usah jauh-jauh Ke pare-pare Misalnya Apa yang kalian pelajari hari ini Apa yang kalian dapatkan Vocabulary baru Meprodat Jadida Itu kalian langsung praktekkan Intinya Metode Apapun itu Yang mengatakan Tiga bulan Jago Mahir bahasa Arab Sebulan Dua bulan Intinya itu mereka akan Akan sia-sia Kalau tidak ada praktek Jadi Bahasa Murni Masalah praktek Bukan masalah Intelijensi Kecerdasan Bukan masalah usia Bukan masalah Lingkungan Pokoknya praktek Dimana pun kalian berada Praktek Jangan malu Dan jangan Minder Praktek aja Itu intinya Demikian teman-teman Untuk video pengantar Bahasa Arab Kali ini Insya Allah Kita akan Bertemu lagi Di Video-video selanjutnya Bersama saya Muhammad Hussein Dan saya Jinan Muslim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh